Intro Ratusan tentara bayaran Ukraina kabur kocer kacir di berupa sukan Rusia Konfrontasi bersenjata antara pasukan militer Rusia yang didukung kelompok separatis Republik Rakyat Luhansk atau LPR di wilayah Severodanek semakin memanas Kabar terbaru muncul, unit militer Rusia dan LPR berhasil memukul mundur ratusan tentara bayaran Ukraina FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya Ribuan tentara Ukraina sudah berhasil dipajakkan kedua wilayah di Severodanek, Zolotai, dan Gorskai Di antara 2.000 tentara Ukraina yang terperangkap, ada puluhan tentara bayaran yang juga mengalami nasib yang sama Kemudian pasukan muslim Cednya juga mengklaim telah berhasil merebut bandara Severodanek dan pabrik azad Yang menjadi benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Ukraina atau ZSU di wilayah ini Kemajuan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia atau VSRF dalam pertempuran kembali terbuki Ratusan tentara bayaran asing yang dibayar Ukraina kacar-kacar kabur menghindari pasukan Rusia Kabar ini dikonfirmasi oleh pejabat kementerian dalam negeri Republik Rakyat Luhansk, Vitaly Kisilev Kisilev menyebut ratusan tentara bayaran asing kabur ke wilayah Solidar, Kramatark, dan Paplograd Mereka mencoba melarikan diri dari Lisychens dalam kelompok kecil ke Solidar dan Kramatark Sementara tentara bayaran melarikan diri lebih jauh ke Paplograd Ujar Kisilev dikuti FIFA Militer dari kantar berita Rusia TASS Kisilev juga memberikan rincian dari mana para tentara asing itu berasal Ada sejumlah tentara bayaran berasal dari Polandia Dan bekerja di sebuah perusahaan militer swasta Sayangnya Kisilev tidak memberikan angka personel dari Polandia 37 orang tentara bayaran dipastikan berasal dari Inggris Sementara ada 64 orang tentara bayaran dari Amerika Serikat dan 21 orang lainnya dari Perancis Data ini diungkap Kisilev didapat dari laporan penduduk Lisychens beserta data berasal dari proses pengintaian Di Lisychens ada tentara bayaran Polandia 37 orang Inggris, 21 orang Perancis, dan 64 orang Amerika Angka itu diketahui dari data pengintaian awal dan laporan yang masuk dari penduduk setempat Kata Kisilev Nyatakan menyerah ke Rusia Pasukan Ukraina menangis kirim pesan ke Zelensky minta rotasi personel Sejumlah pasukan Ukraina menyatakan menyerah kepada Rusia Pernyataan menyerah tersebut diungkapkan dalam sebuah video yang ditujukan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Video tersebut diunggah akun pemimpin pasukan chatnya Ramzan Kadyrov pada Kamis 23 Juni Kadyrov menyebutkan bahwa kelompok militan dari Angkatan Bersenjata Ukraina Secara moral menyerah dan merekam pesan video ke Presiden Zelensky Tentara Ukraina tersebut bahkan nyaris menangis saat menyatakan menyerah Dikatakan Kadyrov, para tentara tersebut bertugas menjaga daerah kata Seferks di Republik Rakyat Donetsk Setelah melihat peta ofensif, pasukan Rusia menyadari bahwa dapat menutup jalan para tentara Ukraina Dimana dalam bantahannya, para tentara Ukraina tersebut mengklaim bahwa mereka menjaga pertahanan di tempat terpana Mereka kemudian meminta Zelensky untuk merotasi pasukannya Jika persyaratan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meninggalkan pos tempur Sementara di hari 118 inovasi Rusia ke Ukraina Pasukan Putin mengancam akan menghancurkan kota Lithuania Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Patrusia Lithuania, yang merupakan anggota Uni Eropa dan NATO itu Bakal dijatuhi konsekuensi serius dalam waktu dekat oleh Moskwa Sebagaimana diketahui, Lithuania ikut campur konflik Rusia dan Ukraina Pemerintah Lithuania menelarang transit kereta api Kereta api barang yang dikenai sanksi Uni Eropa antara daratan Rusia dan Kaliningra Akibat kebijakan Lithuania tersebut, Rusia akan mengambil langkah pembalasan Namun di sisi lain, pemerintah Lithuania menilai Apa yang dilakukannya hanya melakukan tugasnya dengan menjalankan sanksi Uni Eropa Tentara Ukraina nyaris menangis dan merekam video pernyataan menyerah atas Rusia kepada Presiden Zelensky Video tersebut diunggah akun pemimpin pasukan chatnya Ramzan Kederov pada Kamis 23 Juni Ramzan menyebutkan bahwa kelompok militan dari angkatan bersenjata Ukraina Secara moral menyerah dan merekam pesan video ke Presiden Zelensky Ia menyebut bahwa para tentara tersebut bertugas menjaga daerah kota Severus di Republik Rakyat Donetsk Setelah melihat peta ofensif, pasukan Rusia menyadari bahwa dapat menutup jalan para tentara Ukraina Dimana dalam bantahannya, para tentara Ukraina tersebut mengklaim bahwa mereka menjaga pertahanan di tempat terpana Para tentara tersebut juga meminta kepada Presiden Zelensky untuk merotasi pasukan Jika persyaratan tidak dipenuhi Mereka mengancam akan meninggalkan pos tempur Rusia Setelah mengklaim kemenangan atas sebuah desa di dekat kota industri Severodonets di Ukraina Yang menjadi target utama kampanye Moskow untuk menguasai timur negara itu Laporan itu datang pada minggu Dengan Kementerian Pertahanan menyebut pasukan Rusia berhasil menduduki Meteotin Sebuah pemukiman dengan populasi kurang dari 800 jiwa Kantor berita negara Rusia TASS melaporkan bahwa banyak pejuang Ukraina telah menyerah di sana Militer Ukraina sementara itu mengatakan bahwa pasukan Kremlin mencapai keberhasilan parsial di Meteotin Yang berjelak sekitar 6 km dari tenggara Severodonets Setelah gagal merebut ibu kota Kiev di awal perang Pasukan Rusia memusatkan perhatian pada upaya untuk mengambil kendali penuh atas Provinsi Luhansk dan Donetsk Yang bersama-sama membentuk wilayah Donbass di Ukraina Timur Beberapa bagian Donbass sudah dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia sebelum invasi 24 Februari Data ini diunggap KC Live didapat dari laporan penduduk Lisychens Beserta data berasal dari proses peningkaian Di Lisychens ada tentara bayaran Polandia 37 orang Inggris, 21 orang Perancis, dan 64 orang Amerika Angka itu diketahui dari data pengintaian awal dan laporan yang masuk dari penduduk setempat Kata KC Live nyatakan menyerah ke Rusia Pasukan Ukraina menangis kirim pesan ke Zelensky minta rotasi personel Sejumlah pasukan Ukraina menyatakan menyerah kepada Rusia Pernyataan menyerah tersebut diunggapkan dalam sebuah video yang ditujukan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Video tersebut diunggah akun pemimpin pasukan chatnya Ramzan Kadyrov pada Kamis 23 Juni Kadyrov menyebutkan bahwa kelompok militan dari Angkatan Bersenjata Ukraina Secara moral menyerah dan merekam pesan video ke Presiden Zelensky Tentara Ukraina tersebut bahkan nyaris menangis saat menyatakan menyerah Dikatakan Kadyrov, para tentara tersebut bertugas menjaga daerah kata Seferks di Republik Rakyat Donetsk Setelah melihat peta ofensif, pasukan Rusia menyadari bahwa dapat menutup jalan para tentara Ukraina Dimana dalam bantahannya, para tentara Ukraina tersebut mengklaim bahwa mereka menjaga pertahanan di tempat terpana Mereka kemudian meminta Zelensky untuk merotasi pasukannya Jika persyaratan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meninggalkan pos tempur Sementara di hari 118 inovasi Rusia ke Ukraina Pasukan Putin mengancam akan menghancurkan kata Lithuania Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev Lithuania, yang merupakan anggota Uni Eropa dan NATO itu Bakal dicatui konsekuensi serius dalam waktu dekat oleh Moskwa Sebagaimana diketahui, Lithuania ikut campur konflik Rusia dan Ukraina Pemerintah Lithuania menelarang transit kereta api Kereta api barang yang dikenai sanksi Uni Eropa antara daratan Rusia dan Kaliningra Akibat kebijakan Lithuania tersebut, Rusia akan mengambil langkah pembalasan Namun di sisi lain, pemerintah Lithuania menilai Apa yang dilakukannya hanya melakukan tugasnya dengan menjalankan sanksi Uni Eropa Tentara Ukraina nyaris menangis dan merekam video pernyataan menyerah atas Rusia kepada Presiden Zelensky Video tersebut diunggah akun pemimpin pasukan chatnya Ramzan Kederov pada Kamis 23 Juni Ramzan menyebutkan bahwa kelompok militan dari angkatan bersenjata Ukraina Secara moral menyerah dan merekam pesan video ke Presiden Zelensky Ia menyebut bahwa para tentara tersebut bertugas menjaga daerah kota Severus di Republik Rakyat Donetsk Setelah melihat peta ofensif, pasukan Rusia menyadari bahwa dapat menutup jalan para tentara Ukraina Dimana dalam bantahannya, para tentara Ukraina tersebut mengklaim bahwa mereka menjaga pertahanan di tempat terpana